Hai aplikasi berikut merupakan aplikasi desain baju di HP Android Oke langsung aja kita masuk ke videonya sebelum melanjutkan teman untuk menekan tombol like subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Oke kita lanjutkan Oke kita lanjutkan kita langsung aja masuk ke aplikasi desain bajunya teman juga bisa download di Playstore ya namanya tesit pro nah ini tampilan beranda dari aplikasinya kemudian sini ada kreatif kemudian edit sheet kemudian penyimpanan dan disini juga kita bisa membuat desain terlebih dahulu ya dari aplikasi tesit pro ini nah ini tampilan berandanya kemudian kita bisa memilih sebuah ikon bajunya disini ada background tesit kemudian ada hitam logo teks kemudian gambar kemudian penyimpanannya kemudian disini kita bisa menambahkan sebuah desain dari bajunya nah disini kita bisa memilih baju-baju yang akan kita edit ya atau didesain contohnya saya pilih yang baju warna hijau ini dia disini juga kita bisa menentukan ya sebuah background yang akan kita inginkan nah kemudian disini juga kita bisa menambahkan sebuah teks ya ataupun logo terlebih dahulu bisa pilih logo yang akan kita inginkan contohnya saya pilih yang ini ya yang api kita bisa memperkecil kemudian disini juga ada sebuah teks untuk kita terapkan kita ketikan disini teksnya yaitu teks kemudian disini juga kita bisa mengatur pon kemudian warna kemudian juga bisa memilih sebuah shadow nya ya kemudian 3D nya juga seperti itu ya kemudian di sini juga kita bisa menentukan sebuah teks yang akan kita gunakan ya ponnya nyatanya saya seperti ini kemudian bila perlu kita juga menambahkan sebuah stiker ya yang kita inginkan contohnya seperti ini jika sudah seperti ini ya kita kawan kemudian kita juga bisa menambahkan rebuah teks lagi yang kita inginkan kita juga bisa menambahkan rebuah teks kita juga bisa mengatur ya tetap letak dari katanya ataupun ponnya kemudian disini juga kita bisa menentukan sebuah warna nah sepertinya kawan cara desain logo baju di atau mendesain baju di aplikasi seperti itu ya Nah jika sudah untuk pendesainnya ataupun pembuat logonya kemudian kita simpan kawan nah sekarang sudah menyimpan nah sekarang hasilnya sudah seperti ini kawan yaitu dari hasil pengeditan yang sudah kita edit tadinya dan hasilnya sudah seperti ini cukup keren ya seperti baju beneran sudah tidak bagus kemudian kita kembali nah mungkin juga sekian dari cara mendesain baju di handphone Android kali ini terima kasih sudah menonton dan subscribe subscribe